Selain menjadi salah satu objek yang mengisi di Taman Tamadun ini, berdirinya Tiruan Masjid Kudus merupakan salah satu simbol penghormatan masyarakat Rengganu kepada bangsa Indonesia, khususnya umat muslim. Karena memang Indonesia memiliki sejarah Islam yang bisa dikatakan lebih tua daripada Malaysia. Terlalu banyak di sana. Cukup tapi mewakili. Ini pemirsa, menurutkan bahwa Islam adalah rahmatan alamin. Bukan hanya para hak dari Islam, juga hanya berpikir untuk keagamaan saja. Tapi bagaimana jalannya untuk menciptakan kehidupan umat melalui kebuatan kincir angin. Kincir air seperti ini. Kalau dalam dunia kesehatan ada Ibn Sina. Di sini juga ada Reka Cipta. Reka Cipta yang ini siapa? Al-Jazari. Ini sebagai penghargaan kepada Al-Jazari. Menapadi kan karya-karya yang dibuat oleh Al-Jazari. Satunya adalah... Tapi ini fungsi juga ini? Ya sekarang ini berfungsi. Sekarang ini kalau aslinya di sebelah timur tengah. Air dari sungai dibawa masuk ke dalam kawasan pertanian. Makanya ini pun Reka Cipta yang diambil sememangnya seperti mana yang ada di sana. Semua materialnya logam. Tukar. Kalau aslinya... Tenaga apa ini? Tenaga apa? Ini air. Tenaganya air? Ya air. Kalau dapat lihat di sini. Kalau lihat di situ. Ini air. Yang memutarkan pencer ini adalah air. Sambil diputar, dia bawa masuk air. Ke dalam kotak itu. Makanya air itu dituarkan di dalam takung itu. Langsung dia terus ke sana. Dan dia bawa ke kaki. Air ini adalah dari sungai ini. Dari sungai ini. Dalam danur. Kalau mau lihat airnya di sana terus keluar ya. Lalu, saya juga dipersilahkan oleh para pengelola pimpinan dari Taman Tamadu ini untuk melihat salah satu bangunan yang merupakan diruan. Dari masjid yang ada di negara Palestina. Yaitu Masjid Baitul Maqdis. Seperti yang banyak umat Islam ketahui. Tentang Baitul Maqdis. Tempat ini paling bersejarah bagi Rasul kita. Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. Saat melakukan mi'rajnya. Untuk bertemu dengan Allah SWT. Bangunan replika yang nyaris sama dengan bentuk aslinya ini. Di beberapa tempat digunakan sebagai sarana edukasi. Seperti di bawah dari replika Masjid Baitul Maqdis ini. Ada sebuah ruangan min teater audio visual. Yang digunakan untuk melihat rekaman. Penjelasan. Suasana dari bangunan yang sebenarnya. Lumar Mersa. Sejenak saya mencoba. Untuk mengaktikan rekaman yang sudah ditayangkan. Penerbitkan di Baitul Maqdis. Penerbitkan di Baitul Maqdis. Jadi Merti Baitul Maqdis. Penerbitkan di Baitul Maqdis. Itu enak yang memiliki sejarah ruangan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton